Halaman Istana Maimun ini cukup luas, berupa lapangan rumput yang kadang ketika sore hari dijadikan anak-anak tempat bermain bola. Pada hari libur, istana ini cukup ramai pengunjung yang tertarik dengan keindahannya sekaligus mencerna sebuah sejarah. Istana Maimun memiliki luas 2772 meter persegi. Dengan sejumlah 30 ruangan. Istana Maimun Yang tersebar di lantai istana ini juga merupakan peninggalan Kesultanan Delhi yang didirikan oleh Sultan Mahmud Al-Rosid Berkasa Lamsyah, merupakan keturunan raja keturunan pada kesuluhanan Delhi. Pada saat mau memasuki komplek istana ini, perhatian kami tertuju pada sebuah bangunan kecil yang berbentuk rumah dengan atap bergaya adat karung di sisi istana tersebut. Rasa penasaran membawa kami memasuki bangunan kecil di mana di dalamnya kami pun mendapati sebuah meriam yang dibilang bisa dikeramatkan dan dikenal dengan sebutan meriam patung. Ikayat Buat Melayu Delhi menjabarkan bahwa meriam tersebut merupakan penjelmaan Mambang Kayali, adik putri hijau dari kerajaan Gelitwa. Mambang berubah menjadi meriam saat mempertahankan istana dari serbuan raja Aceh yang pinangannya ditolak putri hijau. Akibat larasnya yang panas karena dipakai menembak terus-menerus, meriam ini pecah menjadi dua bagian di mana ujung meriam ini diceritakan melayang dan jatuh di kampung Sukarnalu, Kecamatan Barus Jahe Tanah Karo, sedangkan pecahan yang satunya ini lagi disimpan di ruang kecil tempat di mana kami berada saat ini. Puluhan pengunjung pun juga berdatangan. Kami harus melewati beberapa tanah tangga untuk bisa sampai di ruang utama istana. Asiknya, begitu kita kunjungi, disambut para pengusik yang melantunkan piramah khas Melayu, mereka bermain tepat di sisi pintu utama. Tentu lantunan musik ini selalu terdengar selama kunjungan. Suasana hening pun dan juga sangat berbeda begitu terasa saat kami memasuki ruang utama istana Maimun. Kami disambut seorang pemandu yang menjelaskan seluk-beluk istana sekaligus membawa kami berkeliling istana yang keseluruhan interiornya didominasi warna kuning atau bisa dikatakan sebagai warna khas Melayu. Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi yaitu istana Maimun ini memiliki luas 2772 meter persegi dengan total ruangan sebanyak 30 ruangan yang tersebar di dua lantai. Istana ini merupakan peninggalan Kesultanan Delhi yang telah didirikan oleh Sultan Mahmud al-Rosid Perkasa Al-Masyah yang merupakan keturunan raja yang terhujud pada Kesultanan Delhi. Istana ini mulai dibangun sekitar 100 lebih tahun silam, tepatnya pada 26 Agustus 1828. Secara umum bangunan istana Maimun terdiri dari dua lantai yang mana terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bangunan induk, sayap kanan, dan juga sayap kiri. Tidak jauh dari istana, menghadap ke timur itu berdiri megah masjid raya al-Masyun. Keindahan istana Maimun memang tidak terbatalkan. Meski tak kurang dari 125 tahun yang lalu, keindahan yang memancar dari setiap sudut ruangan serasa tak peka, tepat di bangunan induk ruangan utama yang dulu dipakai untuk pembacara penobatan Sultan Delhi, Untuk acara tradisional lainnya, serta tempat Sultan Delhi menerima penghormatan maupun sana saudaranya. Kita melihat detail-detail yang sangat indah. Mata peruangan yang tinggi berhias ornamen unik membuat betah setiap mata para pengunjung. Di ruangan ini pun seluas sekitar 412 meter persegi ini terdapat tahta yang juga didominasi warna unik. Jika diperhatikan, arsitektur istana Maimun yang memadukan beberapa unsur budaya Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, serta Itali, ini memang cukup unik dan benar-benar menghasilkan karakter yang khas. Pengaruh Eropa tampak dari lampu gantung yang menghiasi setiap ruangan, Meja, kursi, lemari, cedela, hingga pintu-pintunya. Ada pula prasasti dari batu marmer yang ditulis dalam bahasa Belanda, pengaruh Islam terlihat dari bentuk langkung. Pada bagian atap yang menyerupai bentuk perahu terbalik, langkung Persia yang lazim dicumpai pada bangunan-bangunan di kawasan timur. Itulah sedikit cerita istana Maimun dari Medan. Terima kasih.